Timnas U23 Indonesia bakal memulai petualangan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pada ajang tersebut, Garuda Muda bakal bersua dengan Taiwan pada Sabtu tanggal 9 September tahun 2023 malam WIB di Stadion Manahan Solo. Timnas U23 Indonesia punya catatan positif pada empat laga terakhir dengan Taiwan. Terakhir, Garuda Muda menang atas Taiwan di Asian Games 2018. Saat itu, Sadil Ramdhani dan kawan-kawan menghajar Taiwan dengan skor telak 4-0. Sementara Taiwan datang ke laga ini dengan beban berat usai kalah telak 0-4 dari Turkmenistan. Tentu, kekalahan ini membuat Taiwan harus menang dengan selisih gol lebih besar untuk bisa membuka peluang keputaran final. Berikut adalah perkiraan starting eleven untuk laga Timnas U23 Indonesia malam ini. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari kemungkinan besar bakal kembali dipercaya Shin Tae Yong mengawal mister gawang Garuda Muda. Penampilan impresifnya di ajang SEA Games 2023 sukses mengantarkan medali emas untuk Timnas U23 Indonesia. Pengalamannya di Timnas Indonesia Senior tentu jadi nilai tambah tersendiri untuk Hernando. Di posisi lini belakang, kemungkinan Shin Tae Yong bakal memasang formasi 4-back lagi di tengah situasi saat ini. Namaris Kirito dan Elkan Bakngot kemungkinan main sejak awal sebagai duet-back tengah, sementara Rio Fahmi dan Pratama Arhan kemungkinan dipercaya mengawal post-back sayap. Di lini tengah, Shin Tae Yong kemungkinan tidak akan memasang Alfeandra Dewanga sejak awal sebagai gelandang bertahan. Sebagai gantinya, Shin Tae Yong bakal menurunkan Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, dan Ivar Jenner secara bersamaan. Di lini depan, Timnas U23 Indonesia punya nama-nama tenar di lini depan. Kemungkinan Rafael Struik bakal disimpan terlebih dahulu di pos lini depan, karena belum fit Shin Tae Yong kemungkinan kembali percaya pada Trisula lini depan era SEA Games 2023. Saat itu, Garuda Muda percaya pada trio Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, dan Fajar Fathur Rahman. Meski Witan tidak menghasilkan gol selama SEA Games 2023, tetapi kedua pemain lainnya jadi penyumbang gol terbanyak Garuda Muda sepanjang turnamen. Kepiawayan ketiga pemain tersebut kemungkinan bakal kembali tersaji di Stadion Manahan Solo. Kepiawayan ketiga pemain tersebut kembali.